Oke teman-teman, desain kandang ini bisa kita gunakan untuk beternak burung apa saja, murai batu, cocok rowo, jalak, pokoknya bisa kita pakai untuk burung apa saja. Saya akan lebih berkonsentrasi pada instalasi airnya, biar setiap hari kita tidak capek dan air selalu bersih, segar, dan cernih. Oke, dengan biaya yang murah dan terjangkau, kita enjoy dalam mengelola peternakan kita. Satu kali buka, seret, nah semuanya mengalir. Nah, disini yang mau saya sampaikan adalah berapa kebutuhan kita, rincian materialnya dan berapa biayanya untuk membuat instalasi air ini, gitu loh. Bisa kita mulai dari keni ini, keni ini nanti harganya berapa, kita butuhnya berapa, sudah saya siapkan di belakang rinciannya, kemudian untuk T-nya butuhnya berapa, juga sudah saya rekap di belakang. Oke, kita pakai pipa 3x4 ya, untuk settingan instalasi air ini. Nah, yang paling penting disini adalah stop kran. Kita harus menggunakan stop kran yang bagus, yang dari kuningan, karena memang ini setiap pagi kita buka, mungkin sore juga. Stop kran model ini lebih enak, jadi kita bisa ngatur kecepatan air, kalau kita hanya butuh untuk terapi di burung, kita nyalakan kecil aja ke mericik, gitu. Stop kran ini lebih enjoy lah kita pakai. Nah, bisa dilihat ya, settingan aliran airnya sangat nyaman kita pakai ini. Termasuk harganya berapa ini, nanti sudah saya tulis di belakang, teman-teman. Oke, kemudian komponen yang memang termasuk baku itu knop, jadi penutup pipa ini cukup bagus juga. Nanti bagaimana cara melubangnya di belakang sudah saya tulis. Nah, kalau ini stopper plastik, mohon jangan menggunakan yang ini ya. Bukan apa-apa, nanti karena memang kita menggunakannya itu setiap hari kita buka. Jadi, saya khawatir kalau kita pakai stopper plastik ini nanti cepat rusak, gitu. Itu ya, terus selanjutnya, streaming. Kalau untuk bagian basah, gunakan streaming patri yang anti karat, sehingga ketika kena air, nggak mudah karatan, gitu, streamingnya. Untuk yang bebas dari air, bolehlah pakai streaming hijau yang pasti lebih murah, kan. Itu, tapi semua tergantung budget, teman-teman. Saya fokus ke instalasi airnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk stop kran, yang kuningan di kisaran harga Rp 75.000, Kemudian untuk T, kita butuh 5 buah bergesar harga Rp 3.500, jadi Rp 17.500. Kemudian untuk L-nya, kita butuh Rp 7.000, Rp 3.000, Rp 21.000. Dan untuk shock derat luar, kita butuh Rp 2.000, itu Rp 8.000. Kemudian untuk penutup pipa, kita butuh Rp 6.000, Rp 12.000. Kemudian untuk lem, kita butuh Rp 1.000, Rp 9.500, dan isolatif Rp 1.000, Rp 5.000. Untuk pipanya, nanti tergantung kebutuhan, teman-teman, ya. Lebar kandangnya berapa, nanti di belakang juga saya kasih hitungannya, untuk lebar 1 meter dan lebar 1,5 meter, gitu ya. Oke, teman-teman, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan subscribe channel saya, ya. Klik tulisan subscribe itu. Ini adalah fondasinya, jadi fondasi dan instalasi air. Kemudian urukannya, ya. Nah, di sini skemanya, dari tandon air sampai pada stopper, itu wajib dilem. Wajib. Jadi, instalasi dari tandon sampai stopper, wajib dilem. Nah, kemudian untuk yang mulai masuk kandang, itu silahkan mau dilem atau tidak dilem. Karena itu patahan-patahan per kandang, itu boleh monggo gersok. Kalau yang saya aplikasikan di kandang saya, memang sengaja tidak saya lem. Karena sewaktu-waktu ketika pindah, juga bisa diperotoli lagi, bisa dilepas lagi, yang itu. Saat pemasangan instalasi, usahakan jadi baru rangka dulu. Fondasi kita pasang, kemudian rangka kandang, baru nanti kita tutup perlengkapan-perlengkapan lainnya. Di video akhir, nanti saya tampilkan proses pemasangannya dan pengerjaannya, ya. Oke. Nah, ini yang di kandang saya. Jadi, memang tidak saya lem. Bisa kita lepas, ya. Selain bisa dilepas, bisa diatur kemiringannya, disesuaikan dengan wadah air minum atau air mandi pada burung kita. Nah, inilah gunanya kenop. Jadi, lubang kenop ini saya bur dengan ukuran 3 mili, ya. Bur 3 mili. Jadi, saya bur. Waktu masang kenop, jangan terlalu masuk. Jadi, yang penting, nempel saja di pipa, sehingga kenop masih ada kelebihan. Sehingga yang kita bur, cukup ada kenopnya saja. Kita bisa lihat, nah, itu selubang kabel, ya. Antara 2,5-3 mili saja. Sehingga pada tekanan air pipa 3 per 4, ketinggian tandon air saya 3,5 meter, ini sangat cukup untuk mengairi 12 kandang. Diimbang, gitu. Aliran airnya itu stabil untuk 12 kandang di rumah saya. Oke ya, kita bisa pasang dan pipa terus disesuaikan dengan wadah air minum kita. Untuk fondasi atau untuk urukan, besok kita bahas lebih detail di konten selanjutnya, ya. Di urukan kandang. Oke, nah ini adalah total rincian belanja perlengkapan dari semua yang sudah saya rekap di atas tadi. Untuk 6 kandang, kita membutuhkan biaya Rp148.000 itu belum termasuk untuk pipanya, ya. Pipa belum saya masukkan di sini. Ini meliputi perlengkapan-perlengkapan yang kita gunakan, itu Rp148.000 untuk 6 kandang. Nah, ini adalah rincian total pipa dan perlengkapan untuk 6 kandang, yang mana lebar kandang 1 meter, ya. Cukup Rp300.000. Jadi, cukup Rp300.000 perlengkapannya dan pipa, sudah. Untuk lebar 1,5 meter, untuk 6 kandang kita butuh pipa 6. Jadi, totalnya Rp376.000. Jadi, bagaimana konsep teman-teman, mau dibikin lebar 1 meter atau lebar 1,5 meter monggol. Oke, bosku, ini adalah skema pelaksanaan di lapangan. Dari mulai instalasi pemipaan, kemudian nanti pasang gelodok, dan pasang streaming. Jadi, setelah pipa-pipa ini clear, tidak ada masalah, baru kita pasang streaming, atau kita pasang gelodoknya dulu, baru kita tutup streaming semuanya. Itu, bosku, silahkan disimak, dan mohon dibagikan jika ini ada manfaatnya, untuk saudara kita, atau untuk teman kita yang tertarik beternak burung. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, dan subscribe, serta membagikan konten saya ini. Semoga konten saya ini bisa membantu teman-teman, dan bapak tukang yang melaksanakan tinggal menonton video ini, dan bisa dengan mudah menjalankan apa yang kita kehendaki. Ini adalah kandang saya, bisa disimak teman-teman, yang saya aplikasikan dari teori yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton! Oke, namun demikian, tetap kita sepakati bahwa menguras bak minum harus kita lakukan setiap hari. Cuma dengan sistem ini, kita bisa enjoy, kita bisa nguras ketika pagi, atau ketika siang, atau ketika sore. Yang jelas, jangan lupa menyalakan keran air setiap pagi, karena rata-rata burung setelah diganti airnya ini, burung-burung akan mandi dengan sangat nyaman. Air fresh, air bersih, terhindar dari lemak atau kotoran-kotoran yang kemarin tersisa di tempat muntum. Ini untuk kelembapan kandangnya cukup bagus. Ini untuk kelembapan kandangnya cukup bagus. Ini untuk kelembapan kandangnya cukup bagus. Nah, ini untuk buangan air kalau kumpas. Jadi, kalau pas kita capek, enggak males, nguras, atau sehari-dua hari enggak dikuras, enggak apa-apa. Yang penting, jangan lupa menghidupkan keran setiap pagi. Kalau airnya hidup, dihidupkan 5 menit atau 10 menit, di tempat minum ini, nanti sudah minum sendiri. Nah, ini enggak lama, air di bawah ini hilang. Oke, teman-teman. Mohon dibajikan. Semoga membawa manfaat. Jadi, kalau nanti saudara, kawan, atau hande-colan membutuhkan besan kandang dan rincian-rinciannya bisa membantu teman-teman kita semuanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.